Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol ilegal baru yang katanya gampang cair dan data busuk bisa cair Nah ini sangat-sangat meresahkan teman-teman Kenapa? Karena pinjol ilegal ini setiap harinya terus ada dan terus bertambah teman-teman Dengan iming-iming pinjol ilegal mudah cair, pinjol ilegal data busuk bisa cair dan pinjol ilegal aman untuk digalba Nah sebelum mulai video ini saya ingin disclaimer dulu ya Video kali ini bukan untuk mengajak kalian melakukan pinjaman online di pinjol ilegal Namun lebih kepada mengedukasi kalian bahwa 5 aplikasi pinjol yang saya bahas kali ini adalah pinjol ilegal Dipastikan 100% pinjol ilegal jadi kalau kalian ada kesempatan atau mungkin ya ditawarin melalui SMS WA tentang pinjol ini Kalian bisa menolaknya karena ini adalah pinjol ilegal Ya meskipun gampang cair dan meskipun data busuk kalian bisa dicairkan teman-teman Oke yang pertama adalah dana kilat pinjam uang murah dari KSP Bina Usaha Maju Plus Dan ini sangat-sangat meresahkan Kenapa? Kalian bisa lihat ya Sampai detik video ini pinjol ini masih ilegal ya teman-teman Tapi kalian bisa lihat disini saya yang download 1 juta dan reviewnya sudah 26 ribu orang yang review Bayangkan 1 juta orang sudah download dana kilat ini Dan ini kenapa juga banyak yang menurut saya juga aplikasinya juga terlihat lebih profesional Namun juga disini kalian bisa lihat juga ya namanya juga mirip-mirip pinjol legal Tapi kalian harus pastikan ya teman-teman dana kilat yang ada disini Kalau misalnya disini tulisannya KSP masih KSP KSP itu berarti masih ilegal Ya ini bukan 100% tapi kebanyakan ilegal Terus kemudian kalian juga bisa cek disini ya teman-teman Di about this app ini kalian bisa lihat ya paling bawah Kalau misal email disini kontaknya masih berupa Gmail dan lain sebagainya Itu saya sarankan kalian jangan percaya teman-teman Oke ini sangat-sangat menggiurkan ya penawarannya Sehingga pinjamannya itu hingga 10 juta Dan menjamin seakan-akan ini privasi kalian aman dan lain sebagainya Tapi percayalah yang namanya pinjol ilegal tidak akan aman Ya meskipun kalian bisa mencairkan uangnya teman-teman Ya intinya kalian akan dijebak dengan misalnya pinjam 1 juta Yang cair cuma 600 ribu tapi kalian suruh balikin 1,3 juta dalam waktu 7 atau 8 hari Ini bener-bener menjebak dan ini bener-bener akan menyusahkan kalian ya teman-teman Jadi urungkan jika kalian ingin pinjam di dana kilat ini teman-teman Lalu selanjutnya ada dompet uang ya teman-teman Yang download sudah 10 ribu yang review juga sudah banyak Nah namun karena banyak orang yang kecewa dan ditipu dari pinjol-pinjol seperti ini Makanya mereka mengurungkan niatnya Ya memang data busuk bisa cair itu juga ada benarnya juga Jadi pinjol ilegal data busuk bisa cair ini juga terbukti di aplikasi dompet uang ini Tapi kalian juga jangan salah Kalian bisa lihat disini tenornya hingga 8 juta Tapi yang kalian dapat biasanya cuma sekitar 1 juta Dan itu pun bukan 1 juta yang masuk ke rekening kalian Tapi tetap ya kadang ada 400 ribu Kadang ada tiba-tiba 800 ribu Dan bahkan ada kasus yang cukup aneh ya Tiba-tiba kalian belum sempat mengajukan Kalian juga belum dapat informasi berapa nominal yang kalian ajukan Tapi kalian akan menerima transferan dan kalian akan diberikan tenor yang gak masuk akal Misal kalian dicairkan 2 juta Tapi tenornya cuma 1 bulan Bayangkan orang butuh duit Dikasih tenor cuma 1 bulan Tapi disuruh balikin 2,5 juta Padahal cairnya cuma 1 juta Seperti itu ya teman-teman ini adalah jebakan-jebakan pinjol ilegal yang patut kalian pikirkan dan waspadai Intinya kalian jangan mudah tergiur dengan penawaran-penawaran ya teman-teman Karena ya memang inilah cara mereka untuk mengait para calon-calon debitur atau calon peminjam Dimana masyarakat-masyarakat kita yang tinggal di desa dan lain sebagainya Itu yang kekurangan akses informasi Mereka mengiranya ini adalah pinjol legal Dimana kita bisa loh melakukan pinjaman online Bahkan istilah pinjol ilegal dan pinjol legal pun mereka mungkin juga belum tau teman-teman ya Jadi saya sarankan kalian bisa membantu saudara-saudara kalian untuk edukasi bahwa Banyak loh pinjol ilegal selama ini yang muncul di playstore dan kalian harus hati-hati Untuk logo OJK yang ada di aplikasi tersebut itu tidak menjamin bahwa mereka adalah pinjol legal ya Karena bisa jadi pinjol ilegal juga berani mencantumkan logo OJK padahal mereka tidak terdaftar di OJK Nah selanjutnya ada Yeh Dana Dompet ya teman-teman Namanya cukup unik tapi ini dipastikan adalah pinjol ilegal karena tidak terdaftar Di daftar fintech yang sudah dikeluarkan oleh OJK beberapa bulan yang lalu teman-teman Dan disini kalian juga harus waspada ya Disini data busuk bisa cair disini juga gampang banget cairnya Tapi balik lagi yang kalian terima itu sangat-sangat jauh dibandingkan promo yang ada Dan tentunya ini akan menjebak kalian buat kalian membayar bunga-bunga yang akan memberatkan kalian Nah inilah kenapa alasan banyak orang yang galbay di pinjol ilegal Itu juga karena sangat mencekik dan karena sangat berat sekali untuk bayar denda dan bunganya teman-teman Aplikasi ini sudah 500 ribu lebih ya teman-teman yang download Dan sekarang ratingnya 4,7 dari 25 ribu review Kalau secara rating sangat bagus tapi ya balik lagi ya Jangan sekali-sekali melakukan pinjaman online di pinjol ilegal karena resikonya itu sangat besar Dan gak bisa kita ukur teman-teman Ya meskipun pinjol ilegal tidak ada di silapangan ya Tapi kita tidak pernah tahu apa maksud dan tujuan dari mereka sebenarnya Next selanjutnya adalah pinjaman murah Pinjaman online bunga murah dari KSP Dana Sehat Nusantara Disini juga yang download lebih dari 500 ribu dan disini juga sudah rank rating 4,5 ya Bintangnya sudah 4,5 yang review sudah 8 ribu Kalian bisa lihat ya disini Ini mereka promonya juga terlihat lebih profesional Kalian juga harus hati-hati dan ini sangat berbahaya buat orang-orang yang awam tentang teknologi ya Dikiranya aplikasi ini keren ini adalah aplikasi profesional Enggak ya teman-teman Gak semua aplikasi yang keren dan profesional itu adalah aplikasi yang legal dan aman Kalian bisa lihat disini ya teman-teman batas pinjaman mulai dari 200 ribu hingga 30 juta Ini jangan percaya Kalian paling-paling cuman dapat ratusan ribu aja Dan ujung-ujungnya kalian akan diminta untuk mengembalikan dana lebih dari 1 juta Jadi kalau kalian menemukan pinjaman online seperti ini Sebaiknya kalian lupakan dan beralih ke pinjaman online yang lain Atau lebih baik kalian gak usah pinjam sekalian teman-teman Nah yang terakhir adalah dana yes Ini juga sudah lumayan rame ya teman-teman Yang download sudah 50 ribu lebih Dan disini sudah ketahuan jelas ya ratingnya 3,9 yang intinya banyak mencairkan uang Namun banyak yang kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diajukan Ya maksudnya tidak sesuai ya Bukan berarti pengen berapa juta, cair berapa juta, lalu bunganya rendah Enggak gitu ya teman-teman Tapi tidak sesuai dalam segala hal Mau bunganya, mau telatnya, mau resikonya Karena ingat pinjol ilegal itu bunganya bisa sampai berkali-kali lipat dari apa yang kalian bijam Karena mereka tidak mengikuti aturan UJK yaitu maksimal denda atau biaya dan lain sebagainya Itu maksimal adalah 100% dari jumlah pinjaman pokoknya Maksudnya gimana? Maksudnya suatu saat denda kalian itu akan berhenti dan stop teman-teman Misal kalian di hutang 1 juta Ya kalian telat mau berapa hari pun nanti mentok-mentok juga ujung-ujungnya Mentok di 1 juta juga Jadi total hutang kalian jadi 2 kali lipatnya Gitu ya teman-teman Jadi hutang 1 juta mentok jadi total hutang jadi 2 juta Kalau pinjol ilegal bisa sampai puluhan bahkan mungkin ratusan juta rupiah teman-teman Oke teman-teman mungkin segitu dulu video kali ini Semoga kalian bisa terbebas dari hutang-hutang atau pinjol-pinjol ilegal yang seperti ini Dan semoga kalian lebih berhati-hati dan waspada lagi Untuk mereview dan mencari tahu tentang aplikasi pinjaman online ilegal Sehingga kalian tidak jerjebak di dalamnya Karena banyak banget aplikasi pinjol ilegal yang namanya mirip-mirip dengan legal Dan juga mencantumkan logo UJK disitu Jadi kalian pastikan cek dulu kebenerannya Kalian googling kalian mungkin bisa dilihat di daftar fintech yang keluar Daftar fintech yang dikeluarkan oleh UJK apakah terdaftar atau tidak Jika enggak yaudah kalian gak usah lakukan pinjaman disitu teman-teman Terima kasih semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!